Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman-teman semua selamat datang di channel saya terima kasih yang sudah klik video ini video kali ini tuh video spesial yang saya buat mungkin menurut saya ini sangat spesial buat teman-teman semua mudah-mudahan teman-teman suka dengan video ini merasa ngasih ketika kita menjalani sebuah kehidupan atau menjalani kehidupan yang fana ini gitu ya kita sering banget terdistract atau merasa ada hal-hal yang harus kita terima meskipun itu bukan sebuah ekspektasi awal kita gitu ya biasanya tuh di dunia ini adalah tempat percobaan bagi manusia kan jadi kita itu harus banyak belajar berdamai termasuk sama salah satu ketetapan Allah yang disebut dengan takdir ya mungkin kamu yang dulu punya cita-cita jadi dokter tapi ternyata enggak kesampaian atau mungkin kamu yang pingin banget membahagiakan kedua orang tua kamu tapi ternyata masih B aja gitu ya atau mungkin kamu yang pengen punya anak tapi ternyata belum datang atau sebaliknya kamu pengen aktif dimana-mana tetapi keluarga atau anak atau salah satu anggota keluarga kamu belum bisa membuat kamu aktif di luar gitu ya karena harus menjaga dan seterusnya nah kali ini tuh aku mau sharing gitu ya sama teman-teman semua tentang belajar berdamai dengan nah kita itu kan sering banget ya fokus sama kelemahan kita aku nggak bisa ngelakuin ini aku nggak punya ini aku nggak kayak dia gitu ya Nah itu terlalu fokus sama kelebihan orang lain jadi kita tuh head gitu sama diri kita sendiri apakah itu sebuah kebaikan nah ternyata itu bukan kebaikan ya itu malah bikin kita semak padahal tuh ya kalau kita berhenti sebentar aja terus kita melihat diri kita sendiri ternyata tuh apa yang kita miliki juga diinginkan oleh orang lain baik dari segi fisik maupun non fisik tapi kitanya tuh nggak sadar gitu ya nah kamu kamu boleh sih menangis seiring apa yang tidak kamu dapatkan atau apa yang hilang dari kamu yang kamu rasa ini tuh milik aku loh kenapa kok nggak tapi yang harus kita harus ingat bahwa takdir takdirmu itu tetap yang terbaik untukmu gitu ya ya nggak sih takdir kita tuh yang paling baik buat kita kita tuh nggak akan sanggup menjadi orang dengan tak kita kita tuh nggak akan sanggup menjadi diri kita dengan takdir orang nah ini tuh udah ada ya pada surat al-anam ayat 59 dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan dan tiada sehalai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya pula dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak ada sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau lawul mahfuz kemudian yang sering kita tidak sadari tuh bahwa kalau kita sedih akan takdir itu tuh justru kita jadi jauh dari kebaikan ya nggak syaitan tuh kan senang banget ya sama orang yang hatinya sedih was-was gelisah dan tidak mencintai takdirnya pernah dengarkan kalau orang-orang yang sedih dan was-was itu dimain-mainin sama syaitan gitu ya makanya kita di apa namanya di di ingatkan ya dengan surat anas bahwa syaitan itu suka membuat manusia tuh jadi was-was jadi kita tuh nggak boleh sedih-sedih banget gitu ya kalau pun kita ngerasa kayak gitu cepet-cepet ingat dan baca kita punya banyak-banyak surat anas karena dengan rasa-rasa tersebut tuh akan membuat kita menjadi putus asa dari rakyat Allah ini yang paling meriah kita putus asa nanti gilang-gilang jadi mudah-mudahan kita itu selalu jauhkan dari hal-hal yang dekatkan kita pada putus asaan Bismillah yuk kita damai kita mencoba belajar berdamai ya dengan takdir dengan mengatakan aku aku mencintai takdirku aku mencintai sekenal ya Allah dan aku memohon keridoan serta kelapangan di dalamnya tetap semangat ya semuanya terima kasih yang telah melihat video ini jangan lupa ya subscribe like and share boleh comment dan sharing di bawah juga ya oke Assalamualaikum abone ol abone ol